Halo semua, jumpa lagi di Senior Bahasa Sekarang masih edisi karena Mas Dewa Mas Dewa kemana Mas Dewa? Mas Dewa jauh kan? Oh iya jauh iya Gak bisa beli tiket gua Ya Mas Soalnya kita mendalui ini Mas Iya Mas Oh iya guys Jadi edisinya Edisi Mobro Mobro masih sama pelaku industri Yang nanti kita kenalan Saya ditemani sama Mas Dimas 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 Hakyari Jauh banget bre Kok Dimas? Dimas Rangga Wecharsono Dimas Maksudnya Dimas Maksudnya Dimas Maksudnya Aum Mas Afin Kesuma Bener kan? Ya bener Kalau Afin Afin Kesuma juga Apa yang Alvin Kesuma yang sama? Ya Afin Betul Alvin Kesuma Betul Alvin 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 Manajemen ya, terus baru Setelah berapa lama ambil S2 lagi Itu baru bahasa Inggris Dan kalau Sebenarnya sih kalau latar belakang pendidikan Kayaknya agak Kurang nyamung saya sama Pekerjaan kita sekarang Dan awal kita Kalau saya bisa masuk ke Penerjaman itu sebenarnya dari Pekerjaan pertama saya Sebenarnya kan pekerjaan pertama sih Tapi pekerjaan kantoran pertama saya Sebelumnya saya bukan kantoran Nah itu Saya pertama kali kerja kantoran itu Ya ternyata Waktu itu projek G2G Antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Dan kebetulan disitu saya diminta Untuk menjadi penerjemah Dokumen dan juga Jurubahasa untuk rapat-rapat Mereka seperti itu Dulu gue belum tau tuh Merey Kalau itu ternyata interpreting Seperti itu Iya konsek Konsek waktu itu Gue gak tau tuh Itu interpreting Ada konsek Gue Itu gue Menulis catatan juga Bikin note taking juga Bikin Iya note taking juga Buat konsek Tapi gue gak Gue gak tau itu Tekniknya Jadi gue logika aja gitu Gue perlu nulis nih Nulis cepet Seperti itu Inti-intinya aja gitu kan Seperti itu Gue terjemahin konsek Waktu itu Seperti itu Dan mulai dari situ Ya itu Kurang lebih 6 tahun 7 tahun Di projek itu Memang gak menurut translation Tapi mostly itu translation Seperti itu Dokumen Dan kemudian Gue resign 2014 Setelah itu Lebih fokus ke penerjemahannya Dan interpretingnya Rahat dulu Waktu itu Karena fokus Untuk itu kerjaan yang lain dulu Dan translation Sebagai freelancer Waktu itu Freelancer translation Waktu itu Artikel Terus dari LSM Juga laporan-laporan Studi mereka Kayak gitu Dan Ya macem-macem sih Terus ada juga Dari berita juga Dari agensi berita Malaysia Waktu itu juga ada Seperti itu Dan Terus Terus berlanjut Kita ketemu Tuh Bray Tahun berapa ya Kita ketemu lagi 2018 kali ya Oke Ya Temuan lagi Tuhan Pas kita ketemu Udah Udah Sempet Penalaman Udah Alhamdulillah Udah Udah Itu Gue kerja Pertama itu Tahun 2008 Jadi gue Efektif Sebenarnya Mulai translation Interpreting Itu 2008 Sebenarnya Iya Itu Cuman Apalah Sampai 2014 Gue Rahat dulu Interpretingnya Dan baru Gue baru Mulai lagi Tahun kemarin Interpretingnya Kan setelah Gue ikut Treveko Interpreting Terus Karena Duitnya kurang Plus Ini kurang Jadi Memilih Tantoran Dan Gue juga gitu Gue Moonlightin Gue Sampingan Tapi Mulai Kerja Juga Iya pertama sih ya jadwal ya Soalnya kalau interpreting kan kita harus Stand by Full day kan berarti gue kalau ada kerjaan Gue harus cuti gitu kan Itu lebih ke situnya sih Dan gue melihat flexibilitas untuk translation Kayak gitu Dan pada waktu itu ya Gue lebih suka di belakang layar ceritanya Seperti itu Belum senarsis sekarang lah ya Seperti itu Di interview sama Bos Jadi Kalau latar belakang pendidikan Insyaallah sih Memenuhi lah Jadi Masih cocok Masih cocok Masuk di Sastra Inggris Yang S2 nya itu linguistik Gitu Linear Nah terus habis itu Habis itu Masuk ke penerjemahan dulu sih Sebetulnya Kayaknya setiap orang ya Setiap orang kayaknya Mada di penerjemahan dulu Nggak tahu juga sih Iya dokumen Dan yang memberikan Kepercayaan Pertama adalah Bapak ini Oh iya Jadi lu Komersial pertama kali itu Sama Sama Om Sony Jadi Untung udah jauh dia Untung ini Masih inget File nya itu File presentasi PowerPoint Dari perusahaan MCK Mungkin pada tahu ya MCK ya Terus Udah gitu kan Menerjemahin tuh Banyak Nggak terlalu banyak Sorry Jadi ada Penerjemahan Terus Kalau untuk Masuk ke Interpreting nya itu Ya sama Kayak Mas Dimas Sorry Nggak sama persis ya Kalau Mas Dimas kan Dari Waktu Di Pekerjaan Awalnya Gitu kan Dia udah disuruh Interpreting Walau belum tahu Konsepnya ya Mas ya Kalau saya itu Saya udah Baca-baca gitu Tapi ya itu Teori Teori Saya bertekad Gitu Waktu itu Pokoknya Kalau saya masih Mau jadi dosen Saya Dosen Dosennya Dosen Dosen Bahasa Inggris Dosen Bahasa Inggris Cocok berarti Nah itu Jadi Tekad Saya sih Waktu itu Saya harus ngajar Yang benar Gitu Benar Jadi Harus berpengalaman Tahu Tahu dunianya Gitu kan Ikutlah Kursus Trefekta Waktu itu Gitu kan Dan Wey Dosen nih Promosinya Gak pernah Dosen 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 Siap Terus Apa lagi Itu Sampai sekarang Berarti Trefekta Jadi Tunggu Lu Kan Dosen nih Sambil dosen Lu juga Menjemahin nih Ya kan Abis itu Lu ikut Training Langsung Coba Interpreting Atau Sebelum Training Ini Lu udah Pernah Coba Interpreting Sebelum Jadi Benar-benar Setelah Training Ini Baru Saya berani Masuk Menjadi Penjuru Bahasa Interpreting Dan masih inget Juga Pertama Saya Langsung Terjun Ke BAP BAP Polisian Kepolisian Tapi Enak Waktu itu Jadi BAP Sudah Diterjemahin Juga Jadi Saya Cuman Baca Doang Cuman Ada Beberapa Bagian Memang Harus Dijuru Bahasakan Ke Orang Yang Berhasis Ini Waktu Itu Kita Pakai Zoom Jadi Yang Penuntutnya Itu Di Swedia Orang Yang Dituntutnya Di Indonesia Pendata Pidana Pendata Pendata Agak santai Kalau Pendata Beliganya Agak Dikit Tetap Aja Ya Banget Apalagi Pas Dia Ngomong Kenalkan Saya Kompes Ini Saya Kompo To HP Oh Yes Tidak Jago Tidak Setelah Jago Kompes Kompes Itu Ikutin Sana Sekarang Ya Ikutin Polisi Kalau Kompes Itu Ikutin Mulit Tidak Lupa Tiba Tiba Ada Slide Menjelaskan Apa Kompes Yang Kajar 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 Lu Memutuskan Full Freelance Kapan Lu Mutuskan Full Freelance Dan Cara Lu Dapat Klien Pertama Gimana Ini Yang Nonton Jadi Subscriber Kita Ada Sekitar 20 Juta Kali Ini Mungkin Mereka Pengen Tahu Ini Contohnya Apa Cara Lu Dapat Klien Pertama Kali Apakah Lewat Dire Klien Apakah Lewat Agency Lewat Temen Apa Terus Yang Memutuskan Oke Ini Kayaknya Gue Full Tadi Terus Naik Turun Gimana Mereka Ya Pertama Mungkin Semua Perlu Proses Jadi Gak Bisa Langsung Brok Seperti Itu Aja Dan Memang Gue Bangun Ini Seperti Tadi Gue Bilang Kan Udah Dari 2014 Itu Freelance Dan Freelance Itu Sambil Sambil Kerja Belum Full Masih Kerja Itu Gue Udah Mulai Bangun Istilahnya Bangun Portofolio Dan Mulai Berjejaring Bangun Network Seperti Itu Dan Itu Agak Lama Tuh Kan Gue Jalankan Seperti Itu Dan Ketika Gue Memutuskan Full Freelance Itu Sebenarnya Sudah Hasil Dari Bertahun Tahun Gue Freelance Membangun Portofolio Sama Membangun Network Jadi Ketika Gue Bener Full Freelance Alhamdulillah Sudah Ada Langsung Yang Mempercayai Seperti Itu Untuk Kita Penting Pertama Itu Dikasih Job Dari Teman Kita Mbak Wenny Itu Pertama Kali Mbak Wenny Followers Dari Mbak Wenny Kebetulan Itu Job Dari Teman Kita Mas Adam Sebenarnya Job Mas Adam Tapi Saya Dapet Dari Mbak Wenny Seperti Itu Adam Itu Sebuah Konsultan Pendidikan Tinggi Yang Sedang Membantu Sebuah Universitas Jakarta Seperti Itu Dan Itu Klien Pertama Dan Alhamdulillah Itu Berlanjut Si Klien Tersebut Mas Adam Ya Mas Adam Maksud Itu Ya Dia Mungkin Dia Ada Job Yang Lebih Yang Lebih Bagus Bent Rock Dan Dia Kasih Kami Seperti itu Dan Itu Yang pertama Dan Alhamdulillah Masih Sama Saya Sama Kita Sampai Sekarang Kalau Lagi Ini Biasanya Kita Berdua Kalau Lagi Anjir Gue Menurut diajak Masih Kecil Menurut diajak Itu 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 Lagi Kalau Lu Cari pengalaman Ketika Lu Masih Ada Kerjaan Atau Start Early Jadi I Wouldn't Say Lebih Baik Kerja Sambil Kerja Atau Langsung Freelance Karena Itu Tergantung Orang Untuk Wah Kondisinya Gak Mungkin Pada Waktu Langsung Terjun Full Freelance Full Time Freelance Seperti Itu Jadi Waktu Itu Gue Harus Kerja Dulu Yang Ada Steady Income Baru Di Waktu Ruang Freelance Translating Ada Pertama Ini Kalau Terjadi Jutaan Nah Gaya Hidup Gaya Hidup Dengan Income Steady Ya Gue Langsung Terjun Pasti Terjun Sumbuh Sambil Ya Udah Itu Juga Melayu 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 Minasih Dalam Begadang Begadang Weekend Kita Buat Kerja Terus Kalau Misalnya Orang Lain Bisa Menanggap Hari kerja Kita Harus Lain Itu Tapi Memang Enaknya Adalah Income Ada Bapernya Disputing Itu Dan Kita Namanya Suami Kadang-kadang Nyonya Di rumah Pengennya Yang Sesuatu Yang Pasti Yang Steady Tergantung Orang Jadi Kalau Dia Rasa Dia Pengen Langsung Full-time Freelance It's okay Cuma Untuk Orang Yang Belum Atau Gak Bisa Full-time Freelance Itu Bukan Jadi Alasan Untuk Dia Gak Coba Cari Kegiatan Di Waktu Luang Cari Pengalaman Untuk Dia Kedepannya Jadi Pertanyaannya Apa Ya Client Pertama Ya Itu Tadi Client Pertama Itu Oh Ya Cara Dapetnya Ya Masih 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 Client Pertama Gimana Sebetul Sebelumnya Kenapa Saya Masih Bisa Jadi Dosen Karena Dosen Itu Ya Kan Apa Namanya Ya Mas Dosen Guru Enggak Maksudnya Bisa Diluangkan Waktunya Flexible Waktunya Flexible Client Pertama Jadi Kalau Mas Dimas Kan Membangun Network Dari Pertama Bekerja Terus Bernetwork Gitu Ya Kalau Saya Sebetulnya Lebih Kepada Ketemu Orang Yang Tepat I Met The Right Person Jadi Waktu Itu Dan Mungkin Sedikit Tambahannya Sorry Ya Kalau Saya Kayak Orang Pejabat Gitu Saya Menjelaskan Train of Thought Gitu Ya Sekali Lagi Kalau Mas Dimas Kan Bernetworking Gitu Ya Nah Kalau Saya Lebih Ke Awalnya Gitu Memasarkan Bukan Memasarkan Diri Membeli Tahu Kepada Orang Bahwa Saya Ini Bisa Menerjemahkan Gitu Nah Ada Akhirnya Satu Orang Gitu Lawyer Yang Bilang You Bisa Menerjemahkan Ya You Bisa Interpreting Juga Gitu Kan Oke Jadi Oke Dan Ini Sampai Sekarang Menjadi Moto Saya If I Don't Try I Will Not Know Whether I Can Do It Or Not Jadi Waktu Itu Saya Coba Dan Berlangsung Sampai Sekarang Sampai Sampai Sekarang Lain Jadi Lu While Dosen 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 Lu Menjadi Dosen Pas Masih Dosen Cara Lu Ngenalin Diri Lu Sebagai Gue Agak Tensin Dulu Kan Gue Kerja Karyawan Dikentan Terus Malu Malu Gue Nawarin Gue Juga Mau Ngambil Dokumen Itu Lu Gimana Cara Lu Ngomong Saya Langsung Saya Penerjemah Saya Dosen Jadi Mereka Tau Bahwa Kita Bisa Menjadi Dosen Kita Bisa Jadi Penerjemah Dan Misalnya Saya Lagi Nulis Nulis Buku Mereka Tau Bahwa Ternyata Alvin Bisa Diajak Menulis Buku Karena Mungkin Orang Ini Neliat Dari IG Saya Dia Nulis Buku Oh Bareng Jadi Diajak Lajilah Jadi Self Marketing Berarti Kalau Si Alvin Dia Fokusnya Adalah Buildnya Dari Credential Lu Jadi Misalnya Gini Ketika Lu Dosen Ketika Lu Bekerja Sebagai Dosen Semua Kesempatan Lu Dosen Di Lingkungan Kampus Di Lingkungan Ketemuan Orang Yang Beriteras Di Kampus Lu Bilang Juga Lu Dosen Saya Dosen Saya Penerjemah Sekarang Saya Mungkin Juga Bisa Bilang Saya Juga Seorang Interpreter Juru Bahasa Walaupun Belum Profesional 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 Bos Jangan Gitu Youtube Dibenar Oleh Profesional Gak Gak Emang Emang Itu Si Kalau Gue Susah Ini Misalnya Kan Kerja Kadang Kan Gak Boleh Kadang Susah Kan Bilang Lu Penelit Juga On the Side Agak Susah Jangan Lu Kayak Gitu Berarti Memang Kesempatannya Terbuka Asal Disesuaiin Aje Jalannya Iya Kan Ya Nah Cara Lu Bangun Ini Gimana Kan Sekarang Perkembangan Banyak Apa Namanya AI Teknologi Iya kan Terus Anak Anak Baru Yang Anak Muda Yang Pinter Pinter Gitu Nah Lu Dari Dinamika Yang Ada Sekarang Cara Lu Make Sure Bahwa Lu Still Updated Apapun Perkembangan Itu Gimana Dan Lebih Kesini Gue Nanyanya Apa Namanya Lu Lihat Kedepan Gimana Ini Gitu Dan Posisi Lu Di masa depan Lu Mau Ngapain Di Industri Ini Kalaupun Lu Masih Disini Lu Mau Pension Lagi Jangan Misalnya Gimana Jim Harusnya Beli Tiga Nih Nang Belum Amai Dua Ya Kalau Kita Ngomongin Kondisi Yang Sekarang Dulu Pertama Kita Emang Harus Ikutin Perkembangannya Kita Ngalamin Dulu Mulai Transparen Translating Belum Ada Google Translate Kan Belum Ada Whatsapp Malah Kita Awal Masih Pake Yahoo Messenger Gitu Kan Lu Pake Transtool Gitu Transtool Itu Kayak Translate Tapi Offline Tapi Kayaknya Sistem Dia Adalah Sistem Rule Base Rule Base Jadi Upload Kamus Banyak Terus Dipasangkan Bahasa Itu Dengan Bahasa Database Offline Mulai improve gitu kan Untuk sekarang sih gue liat Kita gak bisa deny bahwa Udah ada teknologi itu So Either kita harus Adapt gitu kan Atau ya I think kalau gak kita akan Wash away gitu aja gitu Dan gue pilih yang pertama Yang pertama I take them as a tool Jadi gue liat apa yang bisa Kita pake dari Sistem ini untuk ya improve Kita gitu loh Dan Saat ini gue pake Ya tentu cat tools Cat tools ya Trados Kalau MT nya biasa lah Google Translate Dan Sekarang ya Kita juga ada Chat GPT Tapi kalau chat GPT itu I wouldn't use it Sebagai MT Karena kalau coba nih Untuk langsung kasih Comment atau kasih prompt Translate Itu hasilnya akan sama Sama kayak Google Translate Oh gitu Chat GPT itu lebih bagus Untuk proofread Untuk meningkatkan readability nya Oh lu promptnya Prompt readability Sifal kita ada Jadi bisa proofread Atau readability Pintar juga loh ya Ya Proofread this Proofread this Proofread this Atau make it more Children friendly Yes Seperti itu Jadi hasil Translate Kita Kita coba Kepas ke Chat GPT Pake prompt nya Proofread this Improve readability Seperti itu Dan itulah yang Kita Ya itu Kita harus Jadi Tools Bahkan Bahkan bukan Kita Berseberang atau Menolak gitu ya Kayak orang-orang Yang agak kaget Banyak kan orang Oh lu Pake Google Trans Tapi Plus itu Membantu kita At the end of the day Kita yang decide The human Fight Yang decide To make it An actual work gitu ya Dan Untuk industriya sendiri Apa Memang Ini Banyak Yang bilang Bahwa translation ini Sudah banyak Terdisrupt Sama AI Tapi nyatanya Ya orang-orang Kayak kita masih ada Dan kita masih ada Itu artinya apa Bahwa Industri Atau clientnya sendiri Itu Masih membutuhkan Karena at the end of the day Even though they can do it themselves They cannot rely on their own Result Karena Mereka Ya don't know Ini benar apa enggak At the end of the day Mereka harus Cari orang yang memang Mengerti Betul Dan Pokoknya kita hadir Dengan kemampuan kita Dibantu dengan Tulsus yang ada Untuk Menghadirkan Result translation Yang lebih bagus lagi Gue inget Pas ngomong itu Gue inget Industri EO jaman dulu Kalau lo inget Nanjir kok Tua banget Industri EO jaman dulu Itu Narasinya sama Ngapain Hire EO Panitia internal Bisa Kayak gitu kan Itu Narasinya tuh Ah EO gak akan Kemana-mana Ngapain orang Panitianya orang-orang kita Bisa kok Jadi Fakta bahwa mereka Bisa ngejir sendiri itu Tidak menghentikan Industri berkembang Karena Beda dong Pasti hasilnya Kalau diterjemahin Sama orang Yang kerja di kantoran Bisa bahasa itu Sama Profesional Spesialis Itu beda hasilnya Kayak gitu Dan industrinya berkembang Ke arah sana sih Terspesialis aja Gitu sih Kalau lo liat nih Ini pengalaman lo aja nih Sebelum ke Alvin Lo bray Kalau misalnya lo liat Kan ada yang Tidak bertahan di industri ini Ya kan ada orang-orang yang Ah Kayaknya gue gak dapet jawab Ah kayaknya gue ganti Atau mereka memutuskan Untuk kerja lagi Misalnya Karena mereka tidak 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 dapet yang sesuai Yang mereka harapkan Menurut lo Dari Ini dari Kajian mata lo Yang kan kita ngobrol Menurut lo Apa bray Yang menyebabkan itu bray Apa yang menyebabkan mereka Akhirnya Kalah Bersaing nih Atau Tidak bertahan di industri ini Gitu bray Kalau lo liat Ada yang kenal mungkin Atau Temen lo Gitu Apa bray Alasan ini kira-kira Gimana nih Memang ada yang berhenti ya Aduh Nih Gimana Kalau lo liat aja bray Atau Gini Kalau lo gak ada Masa gini Apa yang Tidak Sebaiknya Tidak boleh dilakukan Atau jangan lo lakukan Kalau lo mau bertahan lama Di industri ini Gitu Jangannya apa nih Kalau Do nya Udah banyak tadi Untama ya Jangannya Jangan diem di rumah Oke Bahkan ketika lo Udah punya client base Lo punya Pengalaman Industri kita Harus Membangun Jejaring Kita harus Tetap harus Ya Of course Dan Apa Ya gimana ya Gak akan tumbuh Kalau kita cuman Mengadakan diri sendiri Gitu Lese lo Kita punya Ads Kita punya iklan Kita punya client Kalau kita Cuman menutup diri Gitu ya Di rumah Di rumah aja Gak coba Datangin acara-acara HPI Seperti itu HPI Himpunan penerjemah Indonesia Untuk yang belum tau ya Kita ada HPI Mereka Banyak acara Offline dan online Itu bisa Kita bisa datangin acara-acara Mereka Coba menjaring Berteman dengan Teman-teman Penerjemah Lainnya Itu harus menambah Mawasan kita Dan HPI juga ada Di Facebook Page Dan di Whatsapp group Mereka ada The channel Untuk berbagi informasi Berkait dengan Update Teknologi Yang ada sekarang Misalnya teknologi To get tools Apa ini Dan AI Kedepannya gimana Banyak diskusi disana Yang kita bisa Ambil juga Dan lo ini Lo literally Meluangkan waktu Untuk itu Atau Gimana sih Gimana Scheduling Kalau itu Sebulan Gue kerja 20 hari Sehari buat training Ada Gue targetin At least Sebulan tuh Gue ambil satu Training Sebulan tuh Ini apa Satu Kalau Offline Gue usahakan HPI gue hadir Usahakan Kalau offline Gue masih Ada Pengahaman Yang lain juga Iya Kita Kita targetkan Jadi Lu literally Walaupun Udah Tidak Harapan Walaupun Klien sudah Mengakui Lu bisa Kerjanya Lu tetap Ada Porsi Training Ada Jadi Harus Improve Sama Kayak Orang Kerja di Kantoran Perusahaan Pasti Juga Pengen Karyawannya Bertumbuh Maka Mereka Ada Training Mereka Manggil Orang Di Luar Kasih Training Ke Karyawannya Untuk Improve Capacity Building Seperti Itu Sama Kita Kalau kita Kerja sendiri Lebih-lebih Perlunya Kita Di dalam Perusahaan Banyak Support Sistem Yang Mesti Harus Tumbuh Apalagi Kita Yang Kerja Sendiri Gitu 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 Lu kan Dosen Maksud Gue Afin ini Langsung Pengalaman Langsung Di dunia Sastra Di dunia Bahasa Pengalaman Dari Lu ngajar Dari Lu Ngambil Dokumen Nah Lu kan Berarti Melihat Indus ini Dari dekat Dari posisi Pengajarnya Terindus Posisi Pelakon Sahan Profesional Profesional Ya kan Penelitian Amat Dari Melihat Perkembangan Indus ini Gimana Dari Dari Depanan Yang Dua Topi Gitu Terus Kedepannya Redisi Gimana Kedepannya Dan Yang Tertang Profil Zulu Bangsa Amat Pernikiran Profilnya Gimana Menurut Lu Punya Pengalaman Lu punya Kuasa Lu punya Anak Murid Lu punya Kuasa Lu Melihat Yang Baru Baru Ini Gini Lu Bisa Identifikasi Kira Kira Trait Yang Akan Buat Sudah Indus Ini Dari Segi Ini Dulu Kali Ya Apa Namanya Sebagai Akademisi Lah Anda Kutip Dan Sebagai Praktisi Karena Kebetulan Saya Dikasih Berkah Gitu Ya Untuk Menjadi Keduanya Gitu Ya Yang Saya Lihat Si Yang Paling Utama Yang Mengkhawatirkan Gitu Ya Adalah Saya Gak Tahu Di Kampus Lain Gitu Ya Tapi Di Beberapa Kampus Saya Lihat Gak Ada Hubungan Gitu Antara Apa Yang Diajarkan Dengan Di Oh Sorry Di Kampus Dengan Apa Yang Terjadi Di Di Kenyataannya Gitu Agak Jauh Gitu Jadi Barusan Kita Ngobrol Ya Mas Jadi Ada Beberapa Kampus Yang Memang Penerjemahnya Itu Lebih Bersifat Teori Gitu Nothing Wrong With That If you Want to Be a Theorist Go Ahead Gitu Loh Ya Tapi Kalau Misalnya Kampus Itu Tujuannya Adalah Untuk Menciptakan Generasi Penerjemah Atau Penjuru Bahasa Yang Baik Ya Sampai Sekarang Ini Kalau Berdasarkan Observasi Belum Banyak Yang Kayak Gitu Nah Terus Lu Lihat Kedepannya Penerjemah Atau Juru Bahasa Yang Bertahan Sifat Orangnya Gimana Sama Persis Dengan Apa Yang Dibilang Mas Dimas Tadi Orang Yang Improve Jadi Kalau Misalnya Berdiam Diri Di rumah Gitu Terus Nggak Mau Mengambangkan Diri Terus Maunya Dapatin Klien Aja Gitu Nggak Mau Ada Effort Keluarnya Jadi Jadi Nungguin Nungguin Aja Ntar Dikasih Atau Ntar Dipanggil Gitu Kayaknya Agak Susah Kalau Menurut Saya Jadi Yang Satu lagi Kalau Saya Dari Pengalaman Orang Yang Gak Gampang Nyerah Klise Emang Tapi I Have Experienced It Gitu Jadi Orang Yang Aduh Kok Gue Gak Dapat Dapat Gitu Keluar Lah Mereka Gitu Emang Itu Tri Terus 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 Proyek Terbaru Sekarang Saya Dulu Ya Saya Lagi Saya Lagi Nulis Buku Jadi Buku Untuk Bahasa Inggris Umum Gitu Ya Jadi How How to Understand Better About Tenses Gitu Dan Saya Dapat Satu Chapter Dan Juga Ya Jadi Co-author Gitu Dan Juga Tentang ESP Gitu English For Specific Purposes Gitu Kalau Buat Saya Ini Ada Beberapa Keuntungan Yang Pastinya Yang Pertama Saya Jadi Punya Legacy Gitu Kan Ya I Have A Book Walaupun Cuma Satu Gitu Kan Terus Yang Kedua Ya Masih Disuruh Mikir Gitu Kan Kalau Nulis Buku Gak Bisa Cuman Nyontek Dari Mana Aja Gitu Kita Ngajarin Ini Kayak Gimana Kita Supaya Berhasil Ngajarnya Kayak Gimana Itu Kan Dipikirin Juga Gitu Kan Itu Project Terkini Itu Edisi Yang Berbeda Ya